PLN melalui sub-holding PLN Nusantara Power membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW. Groundbreaking PLTS IKN 50 MW menandai awal dari perjalanan panjang menuju masa depan energi terbarukan. PLN Nusantara Power siap mengawal pembangunan PLTS ini demi masa depan ibu kota Nusantara. PLN Nusantara Power untuk Nusantara! Inilah persembahan PLN Nusantara Power bagi IKN. PLN Nusantara Power, energizing the future. Terima kasih anak masih bersama kami, Info Jumlah Raya. DP 3AP2KB, Kota Batu mengadakan kegiatan wisuda sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia tangguh atau selantang tahun 2024 bertepat di Gedunggera Pancasila, Kota Batu. DP 3AP2KB, Kota Batu mengadakan kegiatan wisuda sekolah orang tua hebat atau SUTH dan sekolah lansia tangguh atau selantang tahun 2024. Kegiatan wisuda ini diguti oleh wisudawan dan wisudawati sebanyak 193 orang dari sekolah orang tua hebat atau SUTH dan sekolah lansia tangguh atau selantang. Kegiatan ini merupakan kegiatan program dari BKKBN yang dilaksanakan di Kota Batu, tepatnya di Gedung Geraha Pancasila. Sebelum diwisuda, para wisudawan dan wisudawati dari sekolah orang tua hebat atau SUTH dan sekolah lansia tangguh atau selantang ini telah menjalani proses yaitu mendapatkan materi sebanyak 13 materi selama 13 hari dan dalam waktu 3 bulan. Riri Maszuri, Kepala DP3AP2KB berharap semoga apa yang didapatkan menjadikan modal untuk kesehatannya, modal untuk kemandiriannya, dan berharap dapat menurunkan stunting yang ada di Kota Batu. Dan beliau juga berharap ke depannya untuk desa yang belum mengikuti sekolah orang tua hebat atau SUTH dan sekolah lansia tangguh atau selantang ini dapat bekerjasama dengan para pendamping dan dapat melaksanakan SUTH dan selantang ini. Tidaknya itu, PJ Wali Kota Batu Arisa Gung Paiwai juga turut hadir pada acara wisuda sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia tangguh ini. Ia mengapresiasi dan banyak berterima kasih kepada camat, kades, lurah yang terus bergerak memberikan pembinaan. Kami mengadakan wisuda yang kami laksanakan terhadap 193 orang wisudawan dan wisudawati itu dari sekolah lansia tangguh selantang dan sekolah orang tua hebat SUTH yang dari program DKKBN kita laksanakan di Kota Batu. Dan Alhamdulillah sudah lulus semuanya karena mereka telah melaksanakan menerima materi sebanyak 13 materi, kemudian selama 13 hari, kemudian dalam waktu 3 bulan. Dan penganggaran ini ada di ADD, masing-masing desa kelurahan. Pada tahun ini itu tidak seluruhnya bisa mengikuti. Namun pada saat ini kita Alhamdulillah untuk seluruhnya bisa lulus dan walaupun dalam perjuangannya itu penuh dengan usaha yang berat yaitu meninggalkan keluarga, konsentrasi pada keluarga, kemudian boleh kerja sambil sekolah, itu juga perlu tantangan sendiri. Dan bagi lansia tangguh tadi itu, kami berharap apa yang diterimanya bisa menjadi modal untuk kesehatannya, modal untuk kemandiriannya, dan modal untuk bertahan hidup sesuai dengan apa yang diperoleh. Dan untuk yang orang tua tangguh atau orang tua hebat, itu SUTH tadi, itu kami berharap juga apa yang selama diperoleh, itu kami juga dapat menurunkan nantinya stunting bagaimana pola pengasuhan, pola pembinaan terhadap keluarga dan anak itu bisa dapat diterahkan di situ nantinya.